Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtube Pemajidan Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Di video kali ini aku ingin berbagi lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga di pagi hari Seperti biasa di pagi hari ku awali dengan jemur pakaian ya mam Jangan pernah bosan ya nonton rutin tasku sebagai ibu rumah tangga Yang kegiatannya gak jauh-jauh dari yang namanya jemur pakaian Bersih-bersih rumah, nyapu, dan ngepel Dan juga memasak Karena keseharian aku hanya di rumah ya mam Makanya aku mam membuat Youtube tentang keseharian rutin tasku sebagai ibu rumah tangga Semoga apa yang aku kerjakan Dapat memotivasi dan menginspirasi buat mam dan bunda Yang juga berkegiatan di rumah sebagai ibu rumah tangga Seperti aku juga mam dengan nonton video tentang rutinitas ibu rumah tangga Bikin semangat dan terinspirasi buat beraktifitas Seperti biasa jemurnya di dalam dulu ya mam Dan setelah selesai baru aku angkat ke depan Alhamdulillah cuaca pagi ini cerah lagi ya mam Jadi jemurannya kering semua Nah jangan salpok ya mam Di samping itu jemuran tetangga Bukan jemuran aku ya mam Dan ini aku lanjutkan lagi aktivitasku dengan mengisi botol-botol minum ini ya mam Yang sebelumnya sudah aku cuci Sebelum lanjut ke video aku ucapkan terima kasih Yang sudah klik video mama jidan Yang menonton dan memberikan komentarnya Semoga isi video ini ada manfaatnya Dan semangat yang aku keluarkan lewat aktivitasku saat ini Nah ini juga salah satu rutinitas aku ya mam Setiap pagi Mengisi botol-botol minum ini Selain mengisi air panas ke dalam termos Karena kita suka mam minumnya pakai air botol Botol ini gak aku masukkan ke dalam kulkas ya mam Aku letakkan disini aja Ada gak nih yang samaan suka minumnya pakai air botol Boleh ya tulis di kolom komentar Dan aku lap-lap juga untuk mejanya ya mam Karena ada tumpahan air tadi Nah dan ini aku lanjutkan untuk merepil sabun cuci piring ya mam Yang sudah habis Dan juga pembersih kaca serba guna ini Yang juga sudah habis Jadi mau aku repil dulu ya mam Oh ya mam sebenarnya video ini harusnya tayang lebih dulu ya mam Sebelum video kemarin Video yang aku yang bakar-bakar ikan itu ya mam Mungkin yang sudah menonton video sebelumnya tahu ya Ternyata aku lupa mam punya stok video tentang repil cuci piring Dan alhamdulillah mam ada beberapa stok video tapi belum diedit Makanya bingung mam pas pilih-pilih videonya Gak terlalu banyak ya mam cuma 2 atau 3 video aja Karena kalau kebanyakan memori aku selalu penuh ya mam Ini aja selalu ada peringatan memori penuh Padahal sudah banyak mam yang dihapus videonya Video yang sudah tayang juga sudah aku hapus Sebentar aja mam memorinya sudah penuh lagi Karena biasanya kalau habis bikin video gak langsung diedit ya mam Baterai aku pasti langsung lowbat Jadi aku cas dulu Nah kembali ke video ya mam Sudah selesai aku repil-repilnya Dan aku bersihkan juga botolnya ya mam Botol sabunnya Dan juga keranjang merahnya Tempat sabunnya ya mam Dan aku lap-lap juga untuk sing-nya Dan ini aku lanjutkan aja ya mam Untuk membersihkan kompornya Karena habis masak tadi belum sempat aku lap Walaupun cuma simple mam masaknya Tapi rasanya gak enak aja Kalau gak di lap-lap kompornya Dan nanti aku juga lap-lap juga ya mam Untuk di bawah kompor dan juga dindingnya Dan aku lap-lap juga untuk toples perbumbuannya ya mam Karena kan sangat dekat dengan kompor Toples perbumbuan ini setiap hari aku lap ya mam Tapi gak aku rekod juga Setiap kali aku bikin video Karena pasti durasinya sangat kepanjangan Aku bagi-bagi aja mam kegiatannya Supaya video aku durasinya gak kepanjangan Nah dan ini aku bersihkan juga ya mam Untuk keranjangnya Dan juga aku bersihkan juga Aku lap-lap-lap Untuk botol minyak dan botol airnya Oh iya mam lagi apa nih Pas nonton video aku ini Boleh ya tulis di kolom komentar Dan setelah selesai Di lap-lap aku letakkan kembali ke tempatnya ya mam Lap-lapnya belum selesai ya mam Aku lanjutkan lagi untuk melap meja ini Dan meja makan juga ya mam Sambil aku melap mejanya dan meja makannya Aku mau sapa-sapa ya Halo mam dan bunda Teman-teman apa kabarnya hari ini Semoga diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Dan yang baru menemukan channel aku Aku ucapkan selamat datang Salam kenal dari Mama Jidan Aku ibu rumah tangga Dengan dua orang anak cowok Jangan lupa ya Like, komen, dan subscribe Nah kembali ke video ya mam Sudah selesai lap-lapnya Aku lanjutkan dengan sapu dan ngepel ya mam Tapi gak aku rekod Dan ini aku lanjutkan mam Untuk mau bikin kolak pisang Jadi kangen mam sama kolak pisang Pas ada di tukang sayur Lihat pisang Jadi keinget mam sama kolak pisang Untuk pisangnya Aku pakai pisang talas ya mam Kalau di tempat aku namanya Kalau di tempat mam dan bunda Apa ya namanya Atau ada gak pisang seperti ini Boleh ya tulis di kolom komentar Jadi kalau pisang talas ini Sebentar aja ya mam Masaknya gak seperti pisang kepok Sebentar aja pisang talas ini Sudah lembut Dan aku potong tiga ya mam Pisangnya Atau sesuai selera Gula merahnya sudah mencair Aku masukkan santan cairnya dulu ya mam Dan setelah mendidih Baru aku masukkan pisangnya Gak perlu lama ya mam Setelah mendidih Baru aku masukkan santan kentalnya Habis dari puasa Ramadan Perdana lagi ya mam Bikin kolaknya Nah alhamdulillah Kolak pisang talasnya sudah matang Dan langsung aja Aku masukkan ke piring ya mam Karena mau aku makan Terima kasih yang sudah menonton Video aktivitas mama jidan pagi ini Sampai selesai Semoga kalian suka dan terinspirasi Jangan lupa Like, comment, dan subscribe-nya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya